selamat datang kembali di channel youtube saya nah ini gue hari ini mau ngasih tutorial chat GPT di spreadsheet jadi ini gimana caranya kita integrasi chat GPT ke spreadsheet dan kalian harus payah attention ok so i'll start it now ok guys i'll start the tutorial pertama adalah kita buka dulu spreadsheet yang kita punya jadi dulu sheet kalian kan buka and then you can rename it whatever in this case i rename it dengan chat GPT and then pertama kalian lihat dulu extension make sure di extension ini ada GPT for sheet and docs ya kalau nggak ada dan belum ada misalnya kalian belum pernah install berarti kalian coba googling dulu terus kayak ketik GPT for sheet nah nanti kalau misalnya ini gpt for sheet di paling atas misalnya chat GPT Google sheet extension itu tuh kalian bisa google and then keyword ini and then cari yang ini atas klik nah sudah di klik ini kalian install nah in this case gue udah install jadi gue nggak perlu install lagi ya jadi udah nanti ini buttonnya tuh adalah button install jadi kalian cuma coba install and that's it then you can read the overview and everything kayak misalnya function apa aja yang ada di GPT ini ini kalo misalnya udah kalian install in this case kita pake yang basic aja GPT aja oke balik lagi ke chat GPT and then what you have to do is please remember this go to the extension and then find GPT for sheet and docs and then enable GPT function jadi ini harus kalian klik nah nanti waiting segala macem udah nih udah oke and then balik lagi ke extension and then make sure kalian set API key nah ini yang kadang-kadang di video-video orang tuh nggak dijelasin ini gue udah cobain set API key itu kalian klik and then kalian copy API key kalian di OpenAI API key kalian di sini nah cara dapetnya gimana kalian pergi ke ini link OpenAI.com ini ada platform OpenAI.com tuh kalian tab aja and then see i already login my personal account in here and then what you have to do is just create a new secret key atau misalnya kalian udah ada langsung copy nah ini and then oke let's say ini API key gua and then kalian copy close this one and then go back to the chat GPT and then paste ini disini oke udah paste langsung save API key and then that's it you're ready to go nah once you guys did everything like i said before udah beres langsung aja kalian bisa coba nih for example cek dulu sama dengan GPT buka kurung kutip hello kutip lagi tutup kurung enter just to make sure if it works nah ternyata dia ngasih feedback ya hello how can i assist you today so it means that the chat GPT udah bisa running and then bisa like and then kalian bisa say whatever you want the instruction ini adalah function function yang tadi yang kalian bisa lihat gimana makanya yaitu di overview nya dari si extension tadi nah ini nih kalian bisa lihat GPT underscore list berarti to get multiple result in a column GPT table to get the table of items from uprom and dadada sampai gpt underscore map okay so anyway go back and for example gue mau gpt list 10 richest men in Indonesia let's see ya okay loading you can wait coba lihat nah ini dia list nya okay and then you can apa namanya give new instruction di bawahnya atau misalnya write me a cover letter enter loading tunggu sebentar nanti dia udah bisa loading tunggu sebentar okay this one dear hiring manager i'm writing to express my interest in position role at company assigning motivated skill bla 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 number of years experience bla 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 and your name ini ini yang diganti doang ini copy terus ganti nama that's your cover letter so anyway terus bisa lagi kalian coba misal gpt wait lupa sama dengan gpt and then write me a recommendation letter from from a professor let's see for example who knows nanti dia loading and let's see result nya apa ini gue harus coba jadi jadi memang ini dear admission committee i'm writing to highly recommend bla 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 for your for admission to your esteemed institution bla 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 and then that's it so it's easy right jadi itu adalah tutorial chat gpt cara install nya dan gimana caranya kita integrate itu chat gpt ke spreadsheet kita so next adalah kita akan lebih ulas lebih jauh mengenai tadi function function nya ini so see ya